Intro Calon Wali Kota Semarang, Hendra Prihadi, menyalurkan hak pilihnya di TPS 09 Kelurahan Lempong Sari, Kecamatan Gajah Mungkur. Hendi yang datang ke tempat pencoblosan bersama istri dan kedua anaknya, mengapresiasi partisipasi masyarakat yang tinggi dan juga penerapam protokol kesehatan yang ketat. Dengan berboncengan menggunakan sepeda motor bersama istrinya, Calon Wali Kota Semarang, Petahana, Hendra Prihadi, mendatangi TPS 09 Kelurahan Lempong Sari, Rabu Pagi. Setelah melakukan protokol kesehatan serta memakai sarung tangan plastik, politisi PDI perjuangan tersebut langsung menuju meja ketua KPPS untuk mengambil surat suara. Bersama istri dan kedua anaknya, Hendi menuju bilik suara untuk menggunakan hak pilihnya. Tak butuh waktu lama, Wali Kota Semarang yang akrab di Sapa Hendi tersebut lantas memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dan keluar dari TPS. Ditemui seusai melakukan pencoblosan, Hendi mengaku senang karena meski dalam masa pandemi virus corona, partisipasi pemilih tinggi. Ia juga mengapresiasi penerapam protokol kesehatan ketat di setiap TPS. Mulai dari saat masuk TPS, sudah harus melakukan cuci tangan, memakai sarung tangan plastik, dan jaraknya pun telah diatur sedemikian rupa. Kita ini sudah rundingan lama ini supaya pil wakotnya aman, lancar, dan sehat, terutama prosedur kesehatannya yang sudah diterapkan. Kalau kita lihat tadi, saya tadi pas nyoblos itu kan juga panitia juga sudah memperlakukan dengan tepat. Tidak ada kerumunan, tidak ada hal-hal yang bisa membuat sebuaran COVID ini bertambah banyak. Tapi ya bismillah lah, mudah-mudahan tidak ada kekaya gitu. Pasca mencoblos, Hendi bersama Forkopimda Kota Semarang juga melakukan pemantauan di sejumlah TPS. Pada pilkada tahun ini sendiri, Kota Semarang hanya ada satu calon wali kota dan wakil wali kota Semarang, yakni Hendrar Prihadi, Hefe Arita Gunar Yantirahayu, yang merupakan petahana. Sehingga pasron ini hanya melawan kota kosong.